Halo, jumpa lagi di channel Rasa Mari kali ini kita akan memperbaiki misalnya cuci sub frontloading, keluhannya tidak bisa mengunci dan akhirnya error dan kemarin ini saya bongkar di rumah konsumen karet sudah saya lepas dan door locknya sudah saya ambil dan ini barangnya kita akan cek apa yang menyebabkan door lock ini tidak bekerja, apa door locknya sendiri yang rusak atau dari PCB oke langsung saja kita bongkar PCB ini lepaskan saja yang mengganggu ini knop-knopnya disini saya menemukan kejanggalan yaitu ada transistor teriak yang bekas terbakar jadi menurut konsumen memang sudah pernah rusak ada cicak yang masuk dan sudah pernah diservis nah ini saya kuatkan lagi dan saya kasih tenol-tenol dulu untuk teriak-teriak ini biar nanti mudah dalam pengecekan karena kalau langsung kita cek dengan tester biasanya tidak nempel jadi ada lapisan seperti cat clear yang harus dibersihkan jadi ini saya kasih tenol dulu kaki-kakinya biar nanti mudah untuk mengeceknya baik selanjutnya kita ukur kaki-kaki teriak ini terutama yang ini yang utama yang menggerakkan motor relay kemudian teriak yang untuk pembuangan air dan fading valve air masuk kita ukur semuanya pastikan tidak ada yang konslet asal tidak nyambung saja sudah bagus berarti masih normal untuk pengecekan secara detailnya kita lepaskan saja dari cangkangnya kita bongkar PCB-nya karena ini menggunakan PCB bolak-balik jadi harus kita ukur antara sambungan PCB dalam dan PCB luar pastikan untuk jemberan tidak ada yang patah karena karatan karena di kaki teriak ini masih ada bekas terbakar yang bisa mengakibatkan konslet lagi karena bisa menjadi penghantar seperti karbon itu jadi saya akan keruk per dalam biar tidak terjadi lagi kalau misalnya ada kelembapan biar tidak terjadi konslet lagi karena disini ada calur transistor yang bekasnya terbakar jadi saya pastikan untuk mengukur area sini dulu yaitu memastikan antara gate 3A ke transistor driver tidak ada yang putus sampai disini saya melakukan pengecekan ada kejanggalan karena ada satu resistor yang nilainya sangat jauh sekali sangat tidak masuk akal seperti terputus tapi biarlah kita akan cek yang lain dulu kemudian kita akan melakukan pengecekan pada jalur-jalur yang menuju ke IC driver yang menggerakkan relay jadi jalurnya sangat kecil sekali hanya untuk memastikan saja bahwa jalurnya tidak ada yang terputus oke kita pastikan dua relay ini salah satunya terhubung dan yang satunya akan menuju ke kaki IC driver setelah setelah kita ukur teriaknya jalur yang A2 nya atau output teriaknya harus nyambung oke nyambung kemudian yang satunya nah yang dua ini adalah teriak untuk selenoid masuk dan drain pump baiklah untuk pengecekan selanjutnya kita akan pasang lagi untuk memastikan setelah kita lakukan sedikit penyulderan dan pengeruan pada PCB tapi sebelumnya kita akan melakukan pengecekan pada door lock ini apakah dia normal atau tidak disini ada tiga kaki kita akan ukur dulu untuk mencari mana yang PTC mana yang power tegangan masuk dan yang netral oke jika kita ukur seperti ini menunjukkan nilai kilo ohm berarti itu yang nanti kita kasih tegangan kemudian kemudian kaki yang paling ujung tidak akan menyambung ke tengah ataupun ke pinggir nah itu yang kilo ohm itu yang nanti kita kasih teganan kemudian kita siapkan kabel untuk mencoba untuk mencobanya kita colokkan saja dan disini ada lubang yang akan kita tekan ini ada switch nya kemudian kita akan colokkan sebentar dan tanda yang ada di kotak ini dia akan menonjol keluar artinya nanti switch nya sudah kontak jadi kita colokkan sebentar saja setelah kalau memang normal dia akan berbunyi klik dan kita akan lepas coba sekarang kita ukur yang tidak nyambung tadi antara tengah dan pinggir harus menyambung seperti saklar biasa yaitu nyambung total tidak ada hambatan nah kalau seperti itu bisa menyambung berarti kondisinya oke tidak ada masalah dengan door lock ini dan selanjutnya kita ke mesinnya kita akan mencari kabel dan mengurut mana saja kabel yang masuk ke motor mana yang sensor mana yang stator dan mana yang rotor jadi kita akan mencari satu persatu yang warna biru sama coklat ini adalah sensor tacho kemudian selainnya 4 kabel ini adalah stator dan rotor kita tidak perlu pusing mana yang stator mana yang rotor biarkan saja karena itu rusaknya bukan itu hanya untuk mengetahui saja mana kabel motor kemudian kita cari kabel sensor panas dia kecil warnanya hitam hitam ini untuk merk ini tidak bisa disamakan dengan model dan merk lain dan yang warna biru ini adalah untuk drain pump kemudian yang selenoid water inlet ada 4 kabel ada 3 kabel warna hitam putih dan biru dan yang biru ini tadi adalah drain pump sedangkan yang 3 kabel warna biru hitam dan merah ini adalah door lock kemudian yang ini adalah motor tadi yang warna biru dan coklat ini adalah sensor kemudian selainnya adalah motor stator dan rotor kemudian yang ini kabel sensor water level warna merah dan kuning kenapa semua kabel harus kita ketahui karena biar kita lebih mudah untuk menganalisa apa yang belum bekerja dan mana yang sudah bekerja oke teman-teman setelah tadi kita coba di mesinnya ternyata tidak membuahkan hasil dan akhirnya saya menemukan resistor ini yang tadi saya curiga dari awal yaitu nilainya hilang dan sekarang saya ganti dengan ukuran 200 ohm resistor yang menuju ke basis transistor driver oke selanjutnya saya akan tes langsung ke mesinnya setelah saya pasang semuanya saya tekan switchnya untuk menstimulasi seolah-olah pintu tertutup saya tunggu sampai ada suara kemudian saya start saya tunggu sampai ada suara cetek pada door lock oke ada kemudian saya lepas dan terdengar ada suara drain pump bekerja dan tabungnya pun berputar karena ini tadi saya pasang pada mode spin dan akhirnya pekerjaan ini selesai teman-teman hanya mengganti resistor saja setelah tadi pencarian kerusakan yang cukup lumayan lama dan melelahkan ternyata penyebabnya hanyalah pada resistor yang dari output IC program ke transistor driver terbakar terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe sampai jumpa di tutorial service yang akan datang salam service-service peace